Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita Berjumpa lagi Dalam keadaan sehat Walafian Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan Allahumma amin Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan yaitu Tutorial Membuat permohonan bantuan dana Disini ditujukan kepada Gubernur Misalkan disini Nanti saya membuat Surat permohonan bantuan dana Yang saya kirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah Sebelumnya Saya doakan semoga Yang sedang memiliki hajat Pembangunan Rizkinya dilancarkan Rizki datang Dari penjuru arah Dan semoga pembangunannya Pembangunannya cepat Selesai Dan dapat Dan mendapatkan bantuan Dari Semua kalangan Allahumma amin Langsung saja Langsung saja Untuk ini Kop kepala surat Ya saya Ini cuma contoh saja Dan ini Ini contoh Ini foto ya Contoh Logo Jadi disini Silakan sahabat Isi dengan logonya Logo lembaga Logo Logo Pembangunan Untuk yang pertama Silakan Isi Nomor Dan spasi Klik tab Isi Kemudian Isi nomor suratnya Misalkan ini Surat nomor 1 Ya Dan Garis miring Kemudian Disini Isi lembaganya Disini Kontok pesantren Aljana Saya singkat PP Titik Al Jana Selanjutnya Garing Garis miring Disini Diisi Bulan Bulan surat ini Mau dikirim Misalkan disini Bulannya Bulan 3 Atau Bulan 5 Bulan 5 Berarti Diisi dengan Huruf romawi Kemudian Garis miring Disini Isi Tahunnya Akan disini Tahunnya Tahun 2020 Enter Kemudian Disini Ditulis Lampiran Singkat saja Klik tab Nah disini Silahkan Lampirannya Mau berapa Misalkan 1 Silahkan Ketik 1 Kemudian Enter Dan disini Isi Hal Nah disini Diisi permohonan Bantuan dana Kemudian Enter Klik tab Nah disini Tulis Kepada Yang terhormat Enter Lalu klik tab Lagi Gubernur Jawa Tengah Enter Lagi Klik tab Provinsinya Provinsinya Dan enter Tab lagi Disini Diisi D Lalu Spasi Strip Atau Seperti ini Enter Tab lagi Misalkan Di Semarang Ini Spasi Saja Pas Di bawah Garis Ini Selanjutnya Tab lagi Disini Isi Permohonannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Klik Enter Tab Tab Lagi Disini Silahkan Kalian Ikuti Step Demi Step Perkatanya Salam Selaturahmi Kami Sampaikan Semoga Kita Senantiasa Mendapat Rahmat Dan Hidayah Dari Allah Subhanahu Alhamdulillah Nah disini Dan disini Kita Klik Step Di keyboard Supaya Lurus Dengan Alamia Assalamualaikum Enter Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Kesehatan Besantren Saat Ini Bonok Besantren Aljana Sidodidi Manter Bermaksud Membangun Sarana Sanitasi Berubah Tempat Wudu Dan Kamar Mandi Yang Akan Menghabiskan Anggaran Dana Sebesar 70 Juta Rupiah Sehubungan Dengan Terbatasnya Kemampuan Sumber Daya Kami Bermaksud Memohon Bantuan Dana Pembangunan Kepada Gubernur Jawa Tengah Sebagai Bahan Pertimbangan Kami Lampirkan Beberapa Dokumen Mendukung Antara Lain Enter Kemudian Nomor Satu Nah Nomor Satu Disini Itu Disini Pasti Bawa Pendukung Caranya Kita Busuk Dulu Habis Dulu Kemudian Klik Temp Nah Kemudian Klik Nomor Satu Isinya Proposal Pembangunan Dan RAP Kemudian Enter Nanti akan Otomatis Nomor Dua Yang Nomor Dua Fotokopi Surat Isin Operasional Pontok Besantren Surat Keterangan Domicili Foto Dokumentasi Pontok Besantren Nah Setelah Ini Klik Enter Kemudian Habis Kemudian Diisi Demikian Surat Permohonan Ini Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Terkabulnya Permohonan Ini Kami Ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya Permohonan Ini Teks Permohonan Ini Itu Berada Di Align Nomor Empat Caranya Kita Geser Demikian Ini Teks Demikian Dengan Cara Klik Pes 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 Di Keyboard Di Atas Kanan Sebelah Sebelah Kanan Klik Di Pes Nah Kemudian Klik And Klik Tep Pada Keyboard Nah Seperti Ini Untuk Wassalamualaikum Walaikum Bersama Terus Kita Pes 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 Hapus Dan Enter Kemudian Kita Klik Tab Nah Dan Setelah Ini Silahkan Kalian Buat Keterangan Ya Di Bawah Kita Enter Kira 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 Dua Kali Setelah Itu Silahkan Ketik Panitia Pembangunan Pondok Bersantren Aljana Nah Ini Kita Letakkan Di Tengah Posisi Tengah Drag Kemudian Klik Klik Ini Nah Sebelumnya Kita Seleksi Mana Teks Yang Ditebalkan Dan Mana Teks Yang Dimiringkan Untuk Permohonan Dana Kita Ditebalkan Ya Klik Ini Atau Ini Bisa Hai wudhu dan kamar mandi kita tebalkan setelah itu kita rapihkan teks ini supaya rata di sini ini kan masih ambur-adul ya Nah ini gak sejajar dengan yang diatas kita sejajarkan caranya ini di drag sampai wassalamualaikum Nah kemudian pilih ini pilih ini nah otomatisnya kita jajar untuk jaraknya Oh ya lupa ya kita drag lagi untuk jaraknya 1,15 ya atau 1,5 boleh nggak papa tapi sementara 1,15 dulu karena nanti di bawah ini kita akan membuat eh panitia isi panitia di sini ada pengasuh kondok dan ketua dibawahnya kecamatan-kecamatannya dan di sebelahnya kepala desa untuk ini panitia ini kita tebalkan juga kita klik enter dan kita mau membuat tanda tangan di bawah di sini ada empat panitia yang kita buat caranya kita pilih insert buat tabel ke bawah tiga kemudian samping dua ini untuk ke panitia tanda tangan panitia pembangunannya di di sini apa pengasuh kondok dan di sini ketuanya ini enter saja satu kali dua kali ya ini misalkan nama pengasuh kondoknya ini cuma contoh saja ya untuk ketuanya pun sama ini di enter aja dua kali dan kasih kasih nama ini contoh saja namanya kemudian ini nama ini ditebalkan ya dan nanti di sini dibuat garis bawah caranya kita kita drag kemudian pilih menu home kita tebalkan dan pilih garis bawah ini nah seperti ini dan ada garis bawahnya selanjutnya ini kotak kita hilangkan caranya maksudnya garis kotaknya ini kita hilangkan klik ini lalu pilih ini no folder nah seperti ini selanjutnya dibawah ini kita isi mengetahui dimana disini permohonan surat ini diketahui oleh camat ya misalkan camat kesukian ya karena ini camatannya kesukian cuma contoh ya cuma contoh dan ini kepala desanya klik enter kemudian untuk membuat kotak lagi kita tidak perlu buat kotak lagi kita cukup ini ketik copy saja nanti diganti klik ini kemudian klik copy dan taruh kebawah bawah mengetahui ini korsurnya dan paste nah disini kan melebihi ya lalu melebihi satu ya caranya untuk bisa diatas sangat mudah kita klik kita klik ke sini lagi ini posisi disini kursornya disinilah nggak papa ya dan kita lihat di sini ada garis seperti ini kita tarik kebawah klik tarik kebawah nah ini sudah naik keatas selanjutnya kita ganti ini camat kecamatannya camat misalkan disini contohnya camat kesukian untuk sebelahnya ini kepala desa oke sahabat ini sudah jadi ya contoh permohonan bantuan dana jadi seperti ini skemanya suratnya jadi disini sahabat untuk silakan disiapkan proposal pembangunannya dan RAP nya dan fotokopi suratnya operasional penungkusan tren surat keterangan domisi ini dan foto dokumentasi penungkusan tren jadi ini cuma untuk surat permohonan bantuan dana ini biasanya tanya paling depan pada proposal Oke sahabat cuma itu saja mudah-mudahan ini bermanfaat terima kasih telah menyimak video tutorial ini jangan lupa dibagikan pada teman yang lain untuk bisa mengetahui kita bersama dan jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan di channel ini wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum warahmatullah